Pelaksanaan wukuf di Padang Arafah semakin dekat. Sejumlah persiapan terus dilakukan di pemondokan haji, termasuk pemondokan khusus bagi jemaah calon haji khusus Biro Permai Perjalanan Maktur. Sejumlah persiapan terus dilakukan menjelang puncak kegiatan ibadah haji, yakni wukuf di Padang Arafah. Dan saat ini kami sudah berada di lokasi kemodokan Romongan Haji Maktur di Padang Arafah. Jemaah calon haji khusus yang tahun ini berangkat ke Tanah Suci bersama Biro Perjalanan Maktur akan mendapatkan fasilitas istimewa selama wukuf di Padang Arafah. Maktab atau pemondokan bagi jemaah calon haji Maktur dibangun khusus dengan fasilitas yang istimewa pula. Pemondokan ini memiliki fasilitas yang berbeda dengan pemondokan jemaah calon haji lainnya. Jemaah calon haji Maktur akan dimanjakan dengan tempat tidur, restoran, pendingin udara, dan kamar mandi khusus. Selain itu, fasilitas lainnya yakni musola khusus di sekitar Maktab. Saat ini persiapan pembangunan Maktab sudah mencapai tahap akhir jelang pelaksanaan wukuf nantinya. Dari sisi lokasi, pemondokan jemaah calon haji Maktur juga strategis dengan bangunan yang baru. Pemondokan dengan fasilitas lengkap ini baru digunakan pada tahun ini dan berada di Maktab 112. Lokasi Maktab jemaah calon haji Maktur berada persis di seberang jalan komplek Maktab jemaah calon haji reguler Indonesia atau di sebelah Maktab jemaah calon haji Malaysia. Meski pelaksanaan wukuf hanya berlangsung selama 12 jam, pembangunan Maktab dilakukan sebaik mungkin. Demi kenyamanan para jemaah haji selama berada di Padang Arafah, Maktur membangun fasilitas khusus berubah pemenokan di Maktab di Padang Arafah dengan fasilitas yang sangat baik. Meski hanya akan dipakai selama 12 jam, pemenokan ini dirancang dengan fasilitas yang sempurna. Deni S. Batubara, Adrianto, Berita 1, Mekah, Arab Saudi